Pemerintah Kota Palopo gelar sikir dan doa bersama di Mesjid Agung Palopo pada Senin 12 Februari 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Penjabat Wali Kota Palopo, Asrul Sani, dan DIM 1403 Palopo, Letkol Armet Kabit Bintoro Priyambondo, dan Kapolres Palopo, AKBP Syafi'i Nafsikin, bersama ratusan ASN dan masyarakat. Acara ini digelar untuk memohon doa demi penyelenggaraan pemilu 2024 berjalan lancar dan damai. Dalam kegiatan ini, Asrul Sani berharap semoga Pilpres dan Pilek dapat berjalan aman, lancar, tanpa ada kendala apapun. Ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian dan juga TNI untuk pengamanan pemilu. Tak hanya itu, PJ Wali Kota Palopo juga mengatakan telah mengantisipasi segala hal yang dapat menghambat jalannya pemilu 2024. Tak hanya itu juga, ia mengatakan akan mendampingi proses pendistribusi yang logistik ke wilayah tersulit menggunakan off-road. Dalam kesempatan ini, Asrul Sani juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palopo untuk menggunakan hak pilihnya dan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari nanti. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palopo yang ada di Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya. Datang ke TPS pada tanggal 14 Februari untuk menggunakan hak pilihnya. Putri Carlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.